Bang Deni, boleh ditanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Palmer tadi? Ada dua poinnya mengenai etik, bahkan mengenai hasil putusan MK. Bang Deni. Terima kasih Bang Palmer, atas mensukatnya. Saya hormati pendapat beliau, meskipun jika boleh kita tidak menggunakan kata-kata yang secara etik juga barangkali problematik ya, menyebut bul titik-titik tadi menurut saya ya. Dan saya tidak ada kelembang. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa saya mengklaim MK berubah karena pernyataan saya bisa diputar lagi videonya, nanti ditonton lagi. Tidak demikian, justru saya merasa ini adalah bentuk bersama-sama vokasi publik. Apalah artinya satu cuitan Deni Indrayana? Kalau tidak kemudian diamplifikasi oleh rekan-rekan media, kemudian dijadikan perhatian oleh banyak orang. Tidak akan ada penginuhnya. Jadi sama sekali bukan karena saya. Yang ada tiga komentar saya, Mbak Caca, mohon diberi kesempatan. Pertama, sebenarnya organisasi saya kan Kongres Advokat Indonesia. Jadi suratnya nanti akan ke Kongres Advokat Indonesia. Yang akan membentuk, memeriksa apakah melanggar etik atau tidak, tentu bukan organisasi advokat yang lain. Bukan IKADIN, bukan PRADI, bukan AAI. Jadi kalau boleh, sesama organisasi advokat, mari kita saling menghargai, saling menghormati, berikan kesempatan kepada teman-teman KAI, Bang Palmer, untuk memeriksa ini secara, tentu mereka akan juga, teman-teman juga akan memeriksa secara independen, profesional. Kalau ini dilaporkan ke anggota Bang Palmer, AAI, kami pun akan menahan diri untuk berkomentar. Karena kami menghargai, organisasi Bang Palmer yang juga otonom, pasti juga punya kemandirian. Mari kita sama-sama hargai, organisasi advokat masing-masing. Saya adalah anggota Kongres Advokat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong dibaca tweet saya, unggahan saya. Banyak yang memang membacanya dan mendengarnya dari media. Saya tidak, tadi dikatakan ada bocoran. Saya sengaja tidak menggunakan kata bocoran. Bukan mendapat bocoran, mendapat informasi. Karena memang, saya katakan, sumber saya bukan dari MK. Sumber saya bukan dari lingkungan Mahkamah Konstitusi. Informasi bisa dari mana saja. Yang kedua, saya katakan, MK akan memutuskan. Memang saya menggunakan kata akan. Jadi kita orang hukum, panggungan dan saya, sehati-hati memilih kata. Karena itulah kita bekerja di bidang hukum. Saya bukan mengatakan MK telah memutuskan. MK akan memutuskan. Sehingga pada saatnya saya meminta, agar keputusan itu memang bukan sistem tertutup. Sebagaimana yang saya tweetkan. Bahwasannya kemudian tidak, saya bersyukur. Yang ketiga, saya sengaja tadi dikatakan oleh Bang Parmer, informasi A1. Pada saat mengetik itu, Bang, sengaja saya tidak menggunakan istilah A1. Terlintas di pikiran saya, tapi tidak saya gunakan. Kita kalau menerapkan, berpikirkan Bang, apa yang akan kita gunakan. Saya gunakan istilah sumber yang credible. Kenapa tidak A1? Karena itu artinya rahasia, intelijen. Informasi saya bukan informasi rahasia, bukan dari MK. Yang menggunakan istilah A1 adalah Rob Mahfud pada saat men-tweet. Jadi, bahwasannya di luar ada informasi bocoran, A1, saya tidak bisa melarang orang menggunakan istilah pada saat men-tweet. Tapi pada saat saya sendiri menulis, bukan itu. Yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga Mbak Caca, ada dua apresiasi saya terhadap MK. Apresiasi pertama adalah, putusannya ini, misalnya dibandingkan dengan putusan berkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, ini adalah putusan yang lebih runtut, lebih logis, dan jelas alur logikan konstitusionalitasnya. satu persatu dalil pemohon dipatahkan dengan argumentasi yang menurut saya baik dan runtut dijelaskan. Jadi, kita perlu apresiasi. Tidak cukup hanya mengkritisi, tapi juga kita harus memperkenalkan apresiasi. Apresiasi yang kedua Mbak Caca, belum selesai. Saya cuma punya waktu tiga menit, ini untuk Bang Palmer, boleh dipersingkat ya. Boleh Mbak, saya jelaskan yang kedua, sedikit saja. Yang kedua, berkait dengan laporan kepada Pajelis, kepada organisasi advokat. Saya mengapresiasi MK, karena tidak mengambil langkah laporan pidana. Kenapa diapresiasi? Berarti MK memberi ruang, tidak menggunakan tangan paksa negara, membuka ruang perbedaan pendapat, membuka ruang kebebasan berpikir. Bahwasannya kemudian ini dianggap pelanggaran etik, pada saat saya mentuit itu, harus dicek. Saya tidak pegang kuasa dari mana-mana, tidak sedang melakukan proyeksi sebagai lu. Jadi saya menurut saya sih, bahwa artinya kata mau dipakai istilah, apa, mau dipakai istilah, mendengar, mendapat informasi, mendapat bocornya, sebuah istilah. Tetapi semua kalimat mengandung meaning ya. Kita mengenal satu adagium bahwa quid legesino moribus. Apalah artinya undang-undang kalau tidak dilandasi moral. Menurut saya, rendah sekali, Profesor Indriana, dia pintar, tetapi rendah moralnya. Dia tidak harus melontarkan itu ke publik dengan mengatakan ada informasi. Saya yakin betul, yang namanya Prof Indriana, Denny Indriana, tahu bahwa tidak mungkin ada bocoran sebelum, saya ini 42 tahun beracara di pengadilan, belum pernah saya dapat bocoran, apa yang mau diputuskan. Kok ini bisa? Tahunya beliau itu, bukan tidak tahu, tapi sengaja dilontarkan, maksud saya janganlah mau rencana memperbaiki keadaan negeri kita ini dari kekurangannya dengan cara melanggar hukum atau menebar hoax. Oke lah, kalau tidak dibilang itu cerita bullshit, ya cerita hoax. Baik, Pak Pamer mohon maaf, memang waktu saya yang terbatas, tapi terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk Bang Denny Indriana, kita tunggu nanti bagaimana proses selanjutnya. Saya Cica Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.